Intro 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 Antara Memes Prameswari, Mahalini, dan Hilda Fitria Ini wanita pilihan Billy Syahputra Billy Syahputra belakangan dikabarkan kembali dekat dengan mantan kekasihnya Hilda Fitria Kedekatan keduanya tampak dari sebuah pekerjaan yang melibatkan Billy Harus bertemu kembali dengan mantan kekasihnya itu Hal itu sempat dikonfirmasi oleh Billy Syahputra Jika pertemuan dirinya dan Hilda merupakan sebatas pekerjaan saja Hal tersebut diungkapkan oleh Billy lewat tayangan Youtube di kanal KH Infotainment Enggak sih, memang profesionalitas aja, kata Billy Namun adik kandung mendiang Olga Syahputra itu pun Beberapa waktu lalu juga dikabarkan dekat dengan dua orang wanita lainnya Yakni Memes Prameswari dan juga Mahalini Saat ditanya antara ketiga wanita tersebut Siapa yang akan dipilih Billy Hanya menjawab semuanya akan menjadi teman baik aja Ya dekat sebagai teman sama Mahalini Sama Memes ya ya penting dekatlah Insya Allah, kalau bisa dekat ya dekatlah Jawab Billy Syahputra Billy pun lantas mengumparkan sikap dan berlaku Mahalini yang ia senang Billy mengatakan jika Mahalini adalah orang yang seru banget Mahalini itu orangnya seru Kemarin sempat ada sedikit masalah yang menimpannya Sampai gue tau karakter dia itu seperti apa Kuat sih, kuat banget Anaknya baik dan serulah, beber Billy Ia pun mengaku jika dirinya tidak memiliki pilihan untuk siapa Yang akan dijadikannya sebagai pasangan Billy juga mengatakan jikalau Seekor kambing yang dia lahit Baik maka akan suka dengan kambing tersebut Gue mah siapain sih Kalau kambing perempuan dibedain Kalau gue ngeliatin juga gue suka Sebelum lanjut ke video Jangan lupa untuk subscribe Dan juga nyalakan loncengnya Supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru Dari channel ini Jelaskan alasan berpisah dengan Amanda Manopo Billy Syahputra Sudah usahakan tapi Tuhan bergendak lain Kisah perpisahan Billy Syahputra dan Amanda Manopo Memang masih menimbulkan pertanyaan di penak netizen Hal tersebut lantaran belum terungkap Alasan dari Billy Syahputra dan Amanda Manopo Harus berpisah Namun Billy Syahputra menjelaskan Jika putusnya Hubungan dirinya dengan Amanda Manopo Tersebut memang telah menjadi kuasa Tuhan Hal tersebut terungkap Belum lama ini Billy Syahputra ceritakan alasan dirinya berpisah Dengan Amanda Manopo Ketika akhir lambang melanyakan perpisahan Billy dan Amanda Apakah memang Amanda Manopo pernah mengajak lo menikah Sehingga kalian tuh bubar Ucarnya Di api Billy jika dirinya memang membenarkan hal itu Kini sebenarnya Siapa sih yang gak mau menikah Tanyanya Amanda mau menikah Memang kan dia sebelumnya berstatement Di umur berapa gitu pokoknya Samungnya Billy Syahputra mengakui Jika Amanda Manopo pernah beberapa kali mengatakan Jika dirinya memiliki patokan umur untuk menikah Dua kali dia berstatement Umur 18 sama umur beberapa gitu Dia pengen menikah Jelasnya Sama gue jangan pengenlah menikah Siapa yang gak mau gitu loh Samungnya Menurut Billy Syahputra Perpisahan tersebut Lantaran Tuhan yang telah menakdirkan Tapi memang karena bukan jalannya Bukan jadonya Jadi kita sudah Enggak menjalan hubungan lagi Ungkatnya Indra Hilambang pun kembali Melanyakan terkait Billy Syahputra Dan Amanda Manopo Bener gak bahwa ketika kalian masih berhubungan Kan kemudian Amanda Boom naik banget Ucarnya Sineternya Wah Itu yang mempengaruhi hubungan kalian Akhirnya gak harmonis Samungnya Diberikan pertanyaan tersebut Billy Syahputra pun Tak mampu Untung menjawab dengan pasti Hanya diakuinya Jika dirinya menjadi Jarang bertemu dengan Amanda Manopo Gak bisa dibilang iya Atau gak juga sih Bingung juga sih Jelasnya Iya gue intens sama Amanda ini Tiga bulan lah Setelah itu gue jarang ketemu Samungnya Namun Billy Syahputra Tetap berbesar hati Dan menerima semua takdir Salah satunya berpisah Dengan Amanda Manopo Itu sudah gue usahakan gitu loh Tapi ya Tuhan Sudah bergendak lain Ungkap Billy Syahputra Kepanda Yang terakhir lama Yang bertanya tersebut Sudah masih jalan Gue tidak menyalahkan Satu sama lain Selanjutnya Bahkan diakui Billy Syahputra Malu cina nama Amanda Manopo Telah menjadi sebuah peluang Untuk dapat menjadi Sakses di dunia hiburan Gue sudah bilang sama Amanda Ini kesempatan buat Amanda Ucarnya Karena bikin plotnya Ikatan cinta gue Itu support banget gitu loh Awalnya kan bikin plotnya Plot gue Antar ke puncak Cikini Taman Miner Dan lain-lain Gue support Selanjutnya Billy Syahputra pun Menjelaskan jika dirinya Sangat mendukung karir Amanda Manopo Gue selalu seneng lah Kalau misalkan dia berjaya gitu loh Pungkasnya Sebelum lanjut ke video Jangan lupa like subscribe Dan juga Nyalakan loncengnya Supaya Kalian terus mendapatkan Informasi terbaru Dari channel ini Seret nama pesohor ini Billy Syahputra Berbelakang bongkar Habis sosok Yang kerok Menyebab dirinya putus Dengan Amanda Manopo Siapa? Tandasnya hubungan Billy Syahputra Dan Amanda Manopo Menyesekan tanda tanya Bagi para penggemarnya Pasalnya hubungan Billy Syahputra Dan Amanda Manopo Terlihat hangat Dan romantis Di tengah-tengah Kesibukan keduanya Renggangnya hubungan Billy Syahputra Dengan Amanda Manopo Mulai terendus Semua dia Di awal tahun 2021 Isu tersebut Kemudian disusul Dengan kabar putusnya Sang presenter Dengan pemeran adin itu Bahkan banyak Rakan artisnya Yang penasaran Dengan alasan mereka Memutuskan untuk berpisah Termasuk Lakitas Ravina Namun Billy Syahputra Memilih bungkam Dan memberikan jawaban Yang penuh misteri Beberapa bulan Telah berlalu Akhirnya terungkap Sosok Biang Kedok Yang membuat Billy Syahputra Dan Amanda Manopo Putus Siapa? Semuanya terungkap Di program Kopi Viral Yang ada di kanal Youtube TransTV Oficial Dalam program itu Indul Daracita Melanie Ricardo Dan Indra Herlambang Juga Vicky Prastio Sebagai host berusaha Mengorek masalah Utama Billy Dan Amanda Putus Terus berkelit Billy awalnya Menganggap masalah itu Semua cukup ia Dan eseng mantan Kekasih yang tahu Ketika orang mungkin Melihat gue Nggak berhubungan lagi Sama Amanda Yang nggak bisa dibungkiri Putur Billy Syahputra Pasti ada problem lah Tapi nggak terlalu Yang lebih banget Lanjutnya Tapi memang yang tahu Cuma gue sama Amanda Sambungnya lagi Di tengah pembicaraan itu Vicky Prastio Menadak singgung Soal harapannya dulu Untuk bisa melihat Billy Syahputra Dan Amanda Manopo Bisa terus langgek Terlebih Billy dan Amanda Sempat foto bersama Dengan tema Pernikahan Padahal waktu Lalu foto Gue berdoa Dalam hati kecil gue Gue berdoa Sama Raffi Ahmad Ucap Billy Prastio Belum usah Sang gladiator Tercinta usai berbicara Billy Syahputra Langsung memotong Ucapan Vicky Prastio Menurutnya Sosok Vicky Prastio Dan Raffi Ahmad Ada beberapa orang Yang menjadi penyebab Untung hubungannya Dengan Amanda Manopo Bukan tanpa alasan Vicky dan Raffi Rupanya kerap Menjahili dan Memanas Bilih agar Segera putus Dengan Amanda Manopo Enggak Lu kalau Sama Raffi Lu ngompong Ngompongan Buat putus Dua-duanya Emang bener-bener Luyit Ucap Billy Syahputra Pada Vicky Prastio Ngompongan Buat pisah Timpal Hendra Hilambang Iya Jawab Billy Syahputra Membenarkan Waduh parah banget Balas host yang lainnya Sebelum lanjut ke video Jangan lupa untuk subscribe Dan juga Nyalakan loncengnya Supaya Kalian terus mendapatkan Informasi terbaru Dari channel ini Amanda Manopo Akui ekspektasi Masa depannya Pernah dihancurkan Sindir Billy Syahputra Baru-baru ini Aktris Amanda Manopo Disinggung oleh netizen Terkait Apakah dirinya Memiliki target Untuk menikah Atau tidak Dengan segera Pemberan anin Dalam sinetron ikatan cinta Itu Menggidikan Hau Amanda Manopo Secara berulakan Menjelaskan Alasan mengapa Dirinya tidak lagi Memikirkan target Untuk menikah Rupanya Amanda Manopo Telah berkaca Dari pengalaman Percintaannya Yang dahulu Menggebu-gebu Lantaran sempat Memiliki banyak Gambaran indah Soal silinan asmara Dan rencana Pernikahan Amanda Manopo Pun kini Seolah Dijatukan Hingga remuh Aku sama Billy bedanya Tuh 10 tahun Umurnya Menurut Lu gimana Tanyanya Sekarang kayaknya Enggak ditargetin sih Maksudnya Jalanin aja Karena pernah Mengatakan sesuatu Terus gak jadi Terus udah Berespektasi Terus sakit hati Ujarnya Lantas Pemeran anin Dalam sinetron ikatan cinta Itu Enggak berbuat target Untuk menikah Dan memilih Untuk menjalani hidup Seperti air mengair Jadi sekarang Aku mending Enggak mau Ngeberi apa-apa Jalanin aja Kata Amanda Amanda Manapun juga Tidak menampil Jika dalam waktu dekat Ada pria yang Sanggup menerima Segala kondisi Dan kekurangannya Kemudian Mengajaknya Untuk serius Maka itu Adalah jawaban Tuhan Untuknya Pasti Kalau misalkan Memang sudah jodoh Pasti Dimunahkan Semuanya Oleh Tuhan Tuturnya Di sisi lain Billy Syabutah Suka sempat Mengungkapkan Hubungannya Dengan pemain Sinetron ikatan cinta Itu beberapa Waktu lalu Jalanin hubungan 8 bulan Kurang lebih lah Mungkin ya Sudah ketidak Pilih masing-masing Ucap Meski begitu Baik Billy dan Amanda Keduanya Sama-sama Enggan membeberkan Alasan detail Mengapa mereka putus Walaupun Enggak ada Pasangnya cocok Gimana caranya Kita harus mencocokkan Dari situ Kita sudah Pengen serius Untuk mencocokkan Satu sama lain Tapi sudah Dari sejalan Dan tidak cocok Ya sudah Ujar Billy Syabutah Terima kasih Sudah menonton video ini Jangan lupa untuk Like Comment Dan subscribe Thank you Sub indo by broth3rmax